Intro Sebanyak 500 peserta pencinta burung kicau mengikuti Lomba Burung Kicau yang diadakan oleh PT Edeliar Multikreasi bekerja sama dengan Gajah Mada Enterprise menggelar Lomba Burung Kicau Acara berlangsung di lingkungan Bubulak Timur RT2 RW11 Kelurahan Kebun Dalam Kecamatan Purwakarta Kota Cilgon Minggu 16 September 2023 Haji Rufaji Juhari sebagai Direktur Utama PT Edeliar Multikreasi segaligus calik Partai Demokrat nomor urut 2 dapil 1 membuka langsung Lomba Burung Kicau Rufaji Kap yang diikuti oleh para pencinta burung kicau ini Berikut wawancara Tim Lugas TV Selamat siang Bang Selamat siang Pak Pak hari ini ada lomba caumannya sialah Rufaji Juhuri Oh iya Dikirakan sedikit Pak Oh iya benar sedikit Kita jelaskan ya Alhamdulillah ini perdana acara di Kebun Dalam untuk perdananya disponsori oleh Bapak Rufaji Juhuri Alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik meriah Mudah-mudahan beliau cita-cita beliau untuk menjadi mencalonkan diri terwujud ya terkabulkan Bang ini kelas apa aja Bang bisa dijelaskan perlombaannya? Untuk kelas kita semua adakan dari kelasmu yang dari morai batu sampai cak ijo dan jerogjo kacer segala macam kita sediakan ya Hadiahnya apa aja bisa dijelaskan? Dikatakan hadiah untuk hadiah Pokoknya meriah sekali Pak Meriah sekali Alhamdulillah Untuk piala kita adakan Dan uang pembinaan juga diberikan dari Bapak Rufaji Juhuri sendiri Sponsor utama kami di acara Kecaumannya Celogon CM Interclass Terima kasih Bapak Rufaji Juhuri atas segala doanya, dukungannya, dan binaannya kepada kami masyarakat Celegon ya, Celogon Banten atas semua pembinaan yang diberikan Mudah-mudahan terlaksana cita-cita beliau yang memilih kami Bang itu pesertanya ada berapa Bang? Pesertanya kira-kira 500 ke atas ya hampir 700an dari semua berbagai penjuru Apa sebagai Ketua Plaksana harapan ke depan berkaitan adanya pembinaan ini? Alhamdulillah untuk ke depannya Saya atasnya Untuk kecaumannya mudah-mudahan Pak Rufaji dapat membantu kita Dan ke sana mungkin akan ada kiala bergini Rufaji Juhuri ya Pak? Amin ya Mudah-mudahan dari beliau ya Biasanya beliau itu respons sekali sama kita Khususnya para pemuda, masyarakat Pak Celegon untuk kegiatan olahraga Mau baik silat, mau bersegala macam lah Terutama Alhamdulillah ini untuk perdana nih di masyarakat Kebun Dalam Pak Rufaji Juhuri, gue harus mengadakan ini Alhamdulillah, makasih Semoga beliau cerita-cerita terlaksana lah Pak Rufaji, hari ini ada lomba kecaumannya Piala Rufaji Juhuri Bisa dijaga sedikit Pak? Iya Piala Rufaji Juhuri ini Yang pertama kali untuk kecaumannya ya Di wilayah Kebun Dalam Dan mudah-mudahan bukan hanya untuk yang pertama Tapi untuk piala-piala Rufaji yang berikutnya Karena tujuannya itu tadi untuk menjaga silaturahmi Dan kondusivitas teman-teman yang hobi Burung Kicau Seperti itu Pak, kedepannya ini mau jadi agenda tahunan Atau memang mau dibikin Juhuri apa? Rufaji Juhuri Piala bergitu? Yang pertama ini akan kita jadikan agenda tahunan Kalaupun misalnya untuk kejuaraannya Mungkin kalau sampai Allah mengizinkan Saya masuk ke parlement dan menjadi seorang dewan Dari Partai Demokrat Dapil Jambang Purwakarta Ini akan kita ubah menjadi piala dewan Piala dewan Dan seandainya Allah belum mengizinkan Kegiatan ini pun kita tetap lanjutkan Dengan tema yang sama Yaitu Rufaji Juhuri Seperti itu Boleh tahu Pak, ini pialanya apa aja Terus ada apa aja? Kalau untuk piala Semua jenis burung kita lombakan di sini Karena kan ada di beberapa event juga Ada beberapa jenis burung yang kita tidak lombakan Tapi saya minta kepada panitia Untuk melombakan semua jenis burung di sini Karena biar yang tadinya kurang nilai seni Dan ini masih peminatnya kurang Dengan adanya perlombaan Atau yang biasa tidak diperlombakan Sekarang diperlombakan Semakin banyak juga peminat terhadap Hewan tersebut Atau jenis burung tersebut Seperti itu Harapan ke depan terkait Peminat Kicomani ya Pak? Di kota Jilgon Yang pertama Bahwasannya kita memiara burung itu Bukan untuk disiksa untuk diapa Tapi sebetulnya dengan adanya Kicomani ini Burung ini semakin kita sayangi Karena kita tahu Keinginan-keinginan burung itu Selalu kita penuhi Supaya kita menghasilkan Atau mendapatkan suara yang merdu Dari burung-burung itu Jadi dengan burung di dalam sangkar ini Bukan berarti kita menyiksa Bukan Tapi ini adalah bentuk sayangnya kita terhadap burung Apa yang diinginkan oleh burung itu Dari jenis makanannya Dari jenis obat-obatan vitaminnya Mungkin lebih sayang kepada burung Dibandingkan kepada anak kita Makanya nilai burung ini Sangat luar biasa Seperti itu